Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, operasi pencarian dan penyelamatan di perairan Tambak Boyo, Laut Utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil menemukan korban yang dilaporkan tenggelam. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tuban, kronologi kejadian dimulai ketika tim piket BPBD Tuban menerima laporan dari Pol Air Polres Tuban pada Senin, tanggal 15 April 2024, bahwa seorang ngelayan tradisional, Tamto 45 tahun, dari Desa Pulogede, Kecamatan Tambak Boyo, hilang setelah perahunya ditemukan kosong di Laut Utara Desa Gadon. Tamto berangkat sendirian pada minggu, tanggal 14 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk mencari rajunan. Tim Sargabungan melakukan pencarian, dan pada hari kedua, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, sekitar 3 km dari bibir pantai Desa Gadon. Sayangnya, saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pelapor kejadian adalah AKP Tomi dari Pol Air Polres Tuban. Tim BPBD Tuban, bersama dengan tim SAR lainnya, terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut. Jenazah korban kemudian dibawa menggunakan ambulan PLI Tuban menuju RS Dr. Kusma Tuban, untuk dilakukan otopsi sebelum diserahkan kepada keluarga untuk proses pemakaman. Unsur yang terlibat dalam operasi SAR ini meliputi tim BPBD Tuban, tim Polres Tuban, Kapolsek Tambak Boyo beserta anggota, tim Koramil Tambak Boyo, perangkat Desa Pulau GD, tim Relawan Tuban, tim Ruku Melayan Tambak Boyo, tim PLI Tuban, tim SAR MTA, tim SAR Mahipal Tuban, dan Relawan lainnya. Koordinat kejadian dan koordinat penemuan korban adalah Ahlati Today, 67596S dan Longi Today, 111,8667E. Sedangkan koordinat penemuan korban 06453614S11149306E. Terima kasih telah menonton!